musik 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 kemarin kita juga pengen bertanya lagi setelah tadi tentang pendengar karakataulah dari mulai katurangan dari mulai bentuk atau karakternya ini kita juga mau sedikit mulik kita juga pengen lah ya punya burung itu yang pengen selalu stabil stabil di juara ini gini om gimana sih om kita ada sedikit tips untuk biar kacar di juara dari mulai satuan dari kalau pengalaman saya yang tidak merawat ratusan kacar ratusan ratusan kacar itu yang penting satu konsisten konsisten kalau hal merawat harian jangan sampai kelompah dulu kerawatan harian dulu kalau zaman dulu itu namanya vitamin ebocos 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 puronggolawit jaman saya itu belum ada belom ada nanjung jati jajar belum ada sekarang sebenarnya sangat dimudahkan sekali dengan adanya purnung purnung 105 ini jadi lebih dipermudahkan nah kembali ke perawatan harian peninggal krakato itu saya keluar dari rumah itu jam 4 pagi jam 4 pagi itu ya maksudnya jam 4.30 kita embun-embunin kita kasih jangkrik 5 jangkriknya 5 nah kita jumur sampai jam 9 pagi sampai jam 9 pagi jam 9 pagi jam 9 pagi maksudnya kita masukin di rumah tapi jangan dikrodong biar ada dia bunyi nah sore hari jam 4 juga itu saya umbar kasih bak mandinya itu mandi di umbaran memang kalau saya itu kan umbaran wajib ya kan itu pendekat krakato itu memang hariannya di umbaran hidupnya di umbaran mandinya itu di umbaran bukan di bak mandi kecil jadi dia hidup hariannya itu di umbaran umbaran jadi mandi jam 4 sore saya ambil itu jam 5 jadi itu saya kasih jangkrik lagi 5 jadi setelah pagi dikasih 5 sore dikasih 5 sore dikasih 5 pada saat saya masukin ke umbaran mereka itu makan jangkriknya di umbaran oh makannya di umbaran iya belum masuk kandang kotaknya belum sampai jam 5 sore pendekat kakato saya angkat lagi saya masukin kandang setelah itu saya kasih keroto hanya 2 sendok teh saya angin-anginin setengah jam bangun saya keroto ini keroto ini setiap hari yuk? enggak 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 jadi hanya jangkrik itu ya setiap hari keroto itu makannya 3 hari sekali itu pun kerotonya harus dipilih sampai bersih oh yang putih gitu ya bersih ada kacer itu mau makan keroto seadanya karena kacer kan pemakan serangga juga kalau dikacer ngure kan tapi kalau pk dikasih semut-semutnya enggak mau dimakan yang dimakan hanya keroto bersihnya aja ini tiba-tiba burung juara seperti itu nih enggak mau dia ngambil keroto yang kotor tuh enggak mau nah kalau sekarang itu enak mas Anjar mandi kalau memang kacer itu identik dengan kutu kalau burung kacer itu enggak dimandikan 2 atau 3 hari kadang-kadang kutuan iya kalau udah kutuan kadang-kadang kalau burung kacer duduk gara-gara kutuan jadi nggak bisa duduk lagi bisa juga bisa lomak-lomak semenjak adanya sampo jati-jajar ini kita dipermudah dimandikan pagi dan sore baru 2 hari aja kutu ambiar ambiar langsung kabur nih langsung kabur kutunya ini gara-gara sampo jati-jajar karena ada sedikit rasa mentolnya bagus sih tapi tidak merusak bulu atau apa enggak beda karena ini justru bulu burung tambah mutilat dengan adanya sampo jati-jajar kalau pur hariannya saya pakaiin pur kurung mulawi ini buat harian kacer sekarang lebih cocok pakai purung mulawi saya sarankan untuk rekan-rekan kacermannya untuk mengkonsumsi hariannya itu purung mulawi karena komposisinya kayaknya juga udah normal komposisinya rendah banget ini bukan bikin burung cepet wirahi enggak ya kan ini paling cocok menurut saya ya untuk saat ini udah ya dan tiap harinya jangan lupa untuk kasih vitamin bisa hepatitis bisa hepatitis bisa hepatitis kalau hepatitis ini untuk harian itu hepatitis kalau hepatitis itu 2 hari sebelum lomba bisa ditetaskan 3-5 tetes hepatitis bisa bergabat dicepuk apalah dong dicepuk aja cepuk cepuk aja cepuk kita tesin lego jet 3 udah bagus cepuk 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 cepuk